Para dewan juri yang kami hormati, dan rekan panitia yang kami banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sambu Rasul. Rampes. Rampes. Ada sebuah kepatah mengatakan bahwa tak kenal Pakata Sayang. Oleh karena itu, izinkan kami tim dari Universitas Pajajaran untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Atika Ipirmatasari, beserta kedua rekan saya. Saya Sintia Sri Indriani. Dan saya Gina Istihar. Kami akan mempresentasikan inovasi kami yang berjudul Stik Green Tea, Plastik untuk Green Electricity. Pemanfaatan potensi sampah plastik berbasis green electricity dengan metode gasifikasi plasma untuk mewujudkan revolusi industri 4.0. Indonesia. Negeri dengan sejuta cerita. Tanah yang sumur. Kehidupan yang makmur. Tak lagi serta-merta menyertainya. Coba lihat lautan kita. Telah tercemar oleh jutaan sampah yang terdampar. Salah siapa lagi. Ulah siapa lagi. Dan harus apa lagi. Inovasi nyata perlu dilakukan oleh kita generasi muda. Generasi pecinta bangsa. Sampah plastik merupakan permasalahan serius yang tengah dihadapi oleh dunia. Khususnya di Indonesia dibuktikan dengan adanya pawai monster plastik di kawasan Karpri Day pada bulan Juli 2019. Pawai tersebut dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Menteri Susi Puji Astuti, di mana pada pawai tersebut ditekankan satu pesan yaitu perlu adanya penanganan serius mengenai isu sampah plastik. Dan juga perlu adanya pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai guna mencegah penumpukan sampah plastik. Sampah plastik merupakan materi yang sangat sulit akan terurai. Baik di daratan maupun di lautan, membutuhkan waktu puluhan sampai ratusan tahun agar bisa terurai. Itu pun belum terurai sempurna. Menurut penelitian di Universitas Georgia Amerika Serikat pada tahun 2015, menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik ke lautan dengan total 187,2 juta ton per tahunnya. Terdapat beberapa hal unik yang hanya terjadi di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia dihasilkan sampah plastik sebesar 9,85 miliar sampah plastik per tahunnya. Lalu, di Indonesia terdapat 32 ribu gerai yang menghasilkan 9,6 juta kantong plastik per tahunnya. Dan di masing-masing gerai tersebut dihasilkan kantong plastik yaitu 300 lembar perharinya. Dan Indonesia juga menjadikan negara terbesar kedua penyumbang sampah plastik ke lautan. Dan di Indonesia menyumbang 187,2 juta ton sampah plastik per tahunnya ke lautan. Dan menurut data, terdapat satu orang masyarakat di Indonesia itu menggunakan kantong plastik 700 lembar perharinya. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluarkan beberapa peraturan mengenai penanganan sampah plastik. Yaitu pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Pempres nomor 83 tahun 2018 mengenai penanganan sampah laut. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 tentang lingkungan hidup. Namun beberapa regulasi tersebut tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia. Perlu adanya inovasi baru, yaitu digunakan suatu sampah plastik menjadi energi listrik terbarukan. Diberungkannya sumber energi listrik terbarukan di Indonesia karena setiap tahunnya peningkatan konsumsi listrik di Indonesia sebanding dengan peningkatan ekonomi nasional. Di Indonesia terdapat 253 juta penduduk, di mana 4,9 juta penduduknya belum mendapatkan akses listrik. Ini artinya, satu dari lima orang itu belum mendapatkan akses listrik. Sehingga perlukannya suatu peningkatan dari generator yang ada di Indonesia, yaitu dengan dihasilkan suatu energi listrik terbarukan menggunakan sampah plastik. Proses yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mengubah sampah plastik menjadi suatu energi listrik, dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, insinerasi. Yang kedua, gasifikasi. Yang ketiga, pirolisis. Ketiga, metode ini memberikan dampak negatif, yaitu dihasilkan suatu polutan yang dapat mencemah lingkungan. Kedua, dihasilkan suatu gas buang berupa logam berat yang bersifat karsinogenik dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu, kami memberikan suatu inovasi, yaitu dilakukannya pengubahan sampah plastik menjadi energi listrik dengan metode gasifikasi plasma. Metode penelitian yang kami gunakan pada karya tulis ilmiah ini seperti yang tertera pada layar. Dimulai dari pengajian masalah, yaitu adanya penumpukan sampah plastik, lalu studi literatur, untuk mencari teori pendukung gagasan yang berasal dari sumber relevan seperti jurnal nasional, jurnal internasional, dan juga media berita. Lalu selanjutnya, perancangan metode untuk pengelolaan sampah plastik, yaitu yang memuat cara kerja dan juga prinsipnya. Selanjutnya adalah metode pengujian hasil yang dihasilkan. Jika gagal, akan dilulangi kembali dari studi literatur, namun jika berhasil, akan dilanjutkan ke pembuatan analisis data dan juga kesimpulan. Dan yang terakhir adalah pembuatan karya tulis ilmiah. Rancangan sistem yang kami gunakan pada karya tulis ilmiah ini terdiri dari tiga unit, yaitu unit input, pemrosesan, dan juga outputnya berupa produk. Lalu selanjutnya unit input ini menggunakan kantong sampah plastik dan juga aliran gas oksigen sebagai agen gasifyingnya untuk menghasilkan pada proses pembentukan plasma nantinya. Lalu pada unit pemrosesan, ini ada reaktor gasifikasi, yang digunakan adalah tipe updraft, akan mengonversi karbon menjadi simgas berupa hidrogen dan juga karbon monoksida. Pada reaktor gasifikasi ini, digunakan beberapa zona yang berdasarkan distribusi temperaturnya. Yang pertama, ini ada zona pemanasan awal yang memiliki temperatur 900 hingga 1400 derajat celcius, yang digunakan untuk menentukan kadar moisture bahan bakar. Semakin kecil kadar moisture bahan bakarnya, maka kalorsin gas yang dihasilkan ini semakin besar, alias lebih baik. Lalu, ada juga agen gasifying, berupa gas oksigen yang menentukan suhu reaksi. Semakin besar aliran oksigen yang masuk, maka suhu reaksinya ini juga akan semakin tinggi dan singgas yang dihasilkan akan semakin baik. Begitupun sebaliknya, jika kecil akan menghasilkan tar. Lalu, selanjutnya ini adalah zona pembakaran untuk proses oksidasinya yang akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air yang akan direduksi secara perurutan di zona reduksi ketika berinteraksi dengan arang yang dihasilkan dari proses pyrolysis, sehingga dihasilkan hidrogen dan juga karbon monoksida. Selanjutnya, ini ada zona pyrolysis yang memiliki suhu 150 hingga 500 derajat celcius, dikenal juga dengan gasifikasi parsial yang akan menguapkan zat yang bersifat volatil. Dan yang terakhir, ini ada zona pengeringan yang memiliki temperatur 25 hingga 150 derajat celcius untuk menguapkan air yang masih tersisa, panasnya bersumber dari zona pembakaran. Lalu ada fitur tambahan, yaitu lubang abu untuk menampung abu sisa hasil pembakaran. Dan yang terakhir, ini adalah produknya, berupa karbon monoksida dan juga hidrogen. Selanjutnya, masih ke dalam tahapan plasma torch untuk menghasilkan plasmanya. Pada plasma torch ini digunakan gelombang radio atau frekuensi radio untuk menginduksi kumparan. Pada tahap pertamanya, yaitu aliran gas argon di aliris sebesar 5-20 niliter per menit. Lalu selanjutnya, dihasilkan plasma air akibat adanya kumparan dari Tesla. Lalu selanjutnya adalah resistansi elektron berdasarkan medan magnet sirkular. Dan yang terakhir, ini adalah pengaliran sampel yang berupa aerosol serta gas argon. Pada proses pembentukan plasma ini, menggunakan beberapa proses eksitasi yang terdiri dari dua zona, yaitu zona pre-pemanasan dan juga zona normal analytical. Lalu yang pertama, sampel yang berupa padatan ini akan difaporisasi sehingga terbentuklah gas. Setelah terbentuk gas, ini akan diatomisasi, membentuk atom. Dan yang terakhir adalah proses ionisasi untuk membentuk suatu ion. Metode penguncian parameter listrik Dari pengolahan sampah sebesar 2 gram, dengan menggunakan metode glasifikasi plasma, dihasilkan dua buah produk, yaitu sin gas dan jules light. Keduanya diukur beda potensial yang menggunakan suatu voltmeter, dengan dihasilkan beda potensial sebesar 0,216 volt untuk produk sin gas. Apabila dikonversikan ke dalam satuan watt, maka daya yang dihasilkan sebesar 4,66 x 10,5 volt. Perhitungan teknologi ekonomi Dari pengolahan limbah plastik dengan menggunakan gasifikasi plasma, sebesar 2 gram sampah plastik dapat dihasilkan 0,216 volt sin gas, yang apabila digunakan untuk menyalakan sebuah lampu dengan 220 volt, maka dibutuhkan 0,51 kg sampah plastik. Sehingga produk sin gas ini bisa berpotensi terhadap sumber energi listrik terbarukan. Kelebihan produk dari sin gas ini, yang pertama, merupakan produk renewable energy, yang artinya berasal dari sampah sehingga dimanfaatkan menjadi sumber energi baru. Kemudian, yang kedua, tidak menghasilkan gas metana, yang ketiga, merupakan emisinya mendekati 0, dan yang keempat, produk sampingnya, yaitu suatu produk selain dapat dimanfaatkan sebagai material bahan bangunan. Selain kelebihan produk yang telah disampaikan, pengelitian ini juga berkaitan erat dengan tujuan pemerintah, yaitu SDGs dan juga industri marketing law, khususnya pada poin nomor 7, yaitu energi bersih dan terjangkau, di mana pemerintah akan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Selain itu juga berkaitan erat dengan industri 4.0, khususnya pada poin-poin keandalan dan produktivitas berkelanjutan, waktu pemakaian produknya yang relatif lama, dan juga terdapat rantai nilai produk sehingga saling berkaitan. Lalu juga inovasi kami ini berkaitan dengan CECO 2020, yang mana meningkatkan perang generasi milenial dalam memujudkan masyarakat Indonesia yang inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada pun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sampah plastik dapat digunakan sebagai kering elektrisiti, dan juga menggunakan metode glasifikasi plasma dapat dihasilkan suatu produk yaitu singgah. Dan terima kasih. Istilah green pada green electricity kami rujuk melalui prinsip green chemistry, di mana terdapat 12 prinsip. Kami lebih menekankan pada ide dalam konsep merealisasikannya prinsip green chemistry, khususnya tentang pencegahan timbulnya limbah walaupun dengan sedikit perseptif yang berbeda. Lebih tepatnya adalah menanggulangi limbah plastik berbahaya yaitu suatu plastik yang bersifat non-geodegradable, sedangkan untuk menjawab pertanyaan nomor satu ini lebih mengarah kepada peningkatan efisiensi energi. Terkait efisiensi energi, salah satunya adalah parameter siwa energi dapat kami jelaskan sebagai berikut. Secara sistem proses, metode glasifikasi plasma dapat dihasilkan beberapa produk gas yaitu gas metana, hidrogen, dan juga karbon monoksida. Gas metana dapat langsung digunakan sebagai bahan bakar, lalu dapat dikonversikan lebih lanjut untuk menjadi sumber energi listrik. Sedangkan, gas hidrogen dan juga gas karbon monoksida dapat diproses lebih lanjut menjadi suatu bahan bakar, dan juga dapat dikonversikan lebih lanjut menjadi suatu energi listrik. Selain itu, dari proses glasifikasi plasma juga dihasilkan produk organik cair, yang dari referensi mengatakan bahwa karbon listriknya mirip dengan minyak diesel, sehingga dapat dikonversikan menjadi sumber energi listrik. Berdasarkan pengalaman dari Boris Henko et al. 2009, Sedangkan, pengolahan glasifikasi plasma terhadap suatu limbah organik campuran berupa plastik dan juga kertas, maka dihasilkan suatu energi listrik sebesar 3 kW dengan energi listrik yang dibutuhkan sebesar 1 kW. Maka dapat diketahui rasio antara energi yang dihasilkan dan juga energi yang dibutuhkan sebesar 3,0. Kelayakan ekonomi suatu proses tertentu yang perlu deakluasi dengan beberapa parameter ekonomi, yaitu yang pertama parameter profit, atau before and after take, yang kedua parameter ROI, atau returns on investment. Profit sendiri merupakan selisih dari income atau pendapatan dengan modal biaya produksi, sedangkan ROI merupakan selisih dari profit dan juga modal biaya tetap. Terkait dengan energi yang dibutuhkan pada proses kestifikasi plasma, tentunya energi tersebut masuk ke dalam modal biaya produksi. Dengan demikian, untuk menyimpulkan kelayakan ekonomi dari teknologi yang kami gunakan, harus dikaitkan pula dengan beberapa hasil atau produksi yang dihasilkan. Diasumsikan, harga listrik yang dibutuhkan untuk industri itu sebesar 1.035,76 per KWH. Sedangkan, hasil yang kami dapatkan dari proses kestifikasi plasma ini, yaitu 2.075,36 per KWH. Tentunya itu merupakan keuntungan kotor. Tapi, dengan keuntungan tersebut, dapat diefisiensikan dan ditingkatkan kembali apabila kami mendapatkan suatu katalis dan juga menambahkan modifikasi dari reaktor sehingga didapatkan suatu efisiensi dan hasil yang lebih efektif. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu jenis sampah plastik apa yang digunakan untuk reaktor gasifikasi ini dan apa pengaruhnya? Yang pertama, jenis sampah plastik yang digunakan pada proses ini akan mempengaruhi jenis serta komposisi atau kadar dari kandungan sin gas yang dihasilkannya. Misalnya, plastik yang digunakan ini adalah jenis PVC atau polifinyl klorida, maka gas yang dihasilkan ini adalah cenderung gas yang mengandung unsur klor, seperti gas asam klorida dan juga gas klorin. Lalu, adanya kandungan gas unsur lain, ini akan menurunkan yield atau perolehan dari sin gas yang dihasilkan. Selain itu, penggunaan plastik jenis polimer ini juga dapat mempengaruhinya karena plastik jenis polimer ini akan menentukan energi dari reaktor gasifikasi. Plastik jenis polimer ini pada prosesnya akan mengalami perubahan kompleksitas struktur polimernya, sehingga jika tidak ada optimasi suplai energi secara optimal, maka hasil yang dihasilkan pun akan tidak optimal. Terima kasih telah menonton!